Dua tersangka pencuri handphone berinisial ES dan FR tak berdaya setelah dibekuk petugas Satres Krim Poresta Balikpapan. Keduanya merupakan pelaku pencurian di rumah warga dengan cara membobol pintu rumah korbannya pada malam hari. Handphone hasil curian tersebut selanjutnya dijual tersangka di dalam angkutan kota kepada penumpang lain seharga 500 ribu rupiah. Selain itu petugas juga mengamankan satu tersangka lain berinisial JS yang menjadi penada barang hasil curian. Kedua tersangka ini berkeliling karena terhimpit kebutuhan ekonomi, agar mereka ingin melancarkan aksi dari dana pencurian. Pada saat di TKB kemudian melihat lingkungan sekitar sepi kemudian mengintip ke dalam rumah juga posisi orang sedang tidur di dalam tengah sehingga mencoba-coba untuk mendorong sepap pintu yang ada di samping. Ternyata tidak terkunci sehingga dengan leluasa satu tersangka ini masuk ke dalam rumah kemudian mengambil 6 buah handphone. Satu orang TSK lagi berjaga-jaga. Setelah melancarkan aksinya kemudian TSK ini, Kedua TSK mencoba untuk menjual handphonenya. Sehingga atas kejadian tersebut korban melaporkan kejadian yang dialami. Ketika tersangka dikenakan pasal pencurian dan penada barang curian dengan ancaman di atas 4 tahun penjara.